Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Bakteri dan kotoran yang berkolaborasi dengan keringat inilah yang sebenarnya menyebabkan terjadinya bau badan. Itulah kenapa kita dituntut untuk harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghilangkan bau badan dengan menggunakan daun sirih. Daun sirih mengandung minyak at sirih yang mengandung betlepenol, seskuiterpen, pati, diatase, dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman. Yang berfungsi sebagai antioksidan dan fungisida atau yang disebut anti jamur. Nah, bagaimana kabar bisa? Bagus bukan? Manfaat daun sirih untuk menghilangkan bau badan. Ada bermacam cara untuk menghilangkan bau badan dengan memanfaatkan daun sirih. Kali ini kita akan mempraktekkan cara yang pertama ya. Yuk, kita ikuti. Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk alat kita siapkan satu buah tumbuhan atau kalau tidak ada lemper beserta mundungnya ya, misalnya. Yang kedua, wadah kecil. Sedangkan untuk bahannya kita siapkan lima lembar daun sirih. Oke, pada pun langkahnya kita tumbuk daun sirih ini sampai halus. Seperti ini. Bagaimana? Sudah bukan? Oke, pemisah. Inilah lima lembar daun sirih yang sudah kita tumbuk halus. Seperti ini. Kemudian kita campur dengan air kapur sirih yang bagian atas ya. Satu sendok makan. Seperti ini. Kita campur. Lalu kita aduk sampai patah. Oke, pemisah. Inilah ramuan daun sirih yang akan kita gunakan untuk menghilangkan bau badan. Ada pun caranya. Cuk mudah pemisah. Oleskan ramuan daun sirih ini pada bagian tubuh yang banyak mengeluarkan keringat. Misalnya ketia. Setelah itu tunggu selama 20-30 menit agar ramuan daun sirih ini meresap pada pori-pori kulit. Kemudian bilas dengan air sampai bersih. Untuk hasil yang maksimal dan untuk menghilangkan bau badan secara permanen, lakukan hal ini secara rutin dan beratur. Bagaimana? Mudah bukan? Saya yakin Anda pasti bisa. Demikianlah cara menghilangkan bau badan dengan menggunakan daun sirih secara yang pertama. Ikuti video berikutnya tentang cara menghilangkan bau badan dengan menggunakan daun sirih secara yang kedua. Selamat mencoba. Saya Angga Rasili. Sampai jumpa. Sampai jumpa.